Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namun izin sebentar untuk bertanya apakah diantara hadirin yang tidak terlihat gambarnya Adakah Ustaz Maran? Adakah Ustaz Maran diantara para hadirin yang sudah bergabung? Ustaz Maran, Assalamualaikum Sedihannya Ustaz Maran yang akan memandu jalannya majlis kita pada malam hari ini Saya cari-cari belum kelihatan nama beliau diantara para peserta yang sudah bergabung malam hari ini Sekali lagi mohon berkenan kalau ada Ustaz Maran diantara para peserta Bapak-bapak yang tidak kelihatan fotonya Oke, baik mungkin beliau belum bergabung Mungkin sebentar lagi akan bergabung Alhamdulillah pada malam hari ini Kita berkumpul kembali dalam majlis nyaji virtual ijabi Yang pada malam berkah malam hari ini Akan membahas tentang hari-hari penting yang Terjadi di malam-malam di bulan suci Atau pada hari-hari di bulan suci Ramadan Beberapa hari yang lalu kita sudah bersama-sama Guru kita Ustaz Miftah membahas tentang Syed Abu Talib Kita juga sudah mengikuti pada channel yang lain Pembahasan tentang Syedah Khadijah Al-Kubra Dan pada malam hari ini Guru kita Ustaz Miftah akan bersama-sama dengan kita Menyampaikan pada kisah Pada kita semua sekelumi kisah Tentang Imam Hasan Al-Mujitabah Alayhi Salam Yang pada malam hari ini Kita peringati hari kelahirannya Pada saat yang sama kita juga Peringati hari kelahiran Guru kita Ustaz Miftah pada hari ini Teriring doa Selamat berulang tahun pada Guru kita Ustaz Miftah Teriring doa Semoga beliau senantiasa diponjangkan usia Dalam keberkahan dan kebahagiaan Bibarkati Ummul Kitab Al-Fatiha Ibu dan Bapak Kalian untuk memanfaatkan waktu kita pada malam hari ini Ijinkan saya segera memberikan kesempatan kepada Guru kita Ustaz Miftah Untuk menyampaikan pada kita Tentang Imam Hasan Al-Mujitabah Dan Ibu dan Bapak bisa membaca sebuah narasi Yang sudah dikirimkan oleh beliau Dini hari dibaki Di room chat yang sudah terlihat Ibu dan Bapak bisa melihat di sebelah kanan bawah Ada room chat yang disitu Ustaz Miftah sudah Mengirimkan pada kita sebuah tulisan Atau catatan beliau tentang Imam Hasan Al-Mujitabah Yang berjudul Dini hari Dibaki Kepada beliau Izinkan saya untuk mempersilahkan Menyampaikan pada kita Hikmah Di balik kelahiran Salah seorang dari Imam Yang disebut sebagai Sayyidu Shabat Al-Jannah Misalati ala Nabi wa'alihi salawat Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ini. Dan pada saat yang sama juga ada peristiwa-peristiwa seperti Perang Badar, Baginda Nabi dan para sahabat s.a.w. Perang Tabuk yang juga terjadi pada bulan suci Ramadan. Dan diantara peristiwa itu pada tahun ketiga hijriyah bulan suci Ramadan. Yaitu lahirnya cucunda baginda Nabi yang pertama Imam Hasan alaih s.a.w. Kita sering membincangkan sesuatu yang kita sebut keistimewaan. Dan ini bukan mengatakan lebih baik atau membandingkan. Keistimewaan adalah anugerah khusus Allah s.w.t. Misalnya keistimewaan Imam Hussain alaih s.a.w. Syahid di Karbala. Dan setiap al-ma'asumin mendapat kerunia dari Allah s.a.w. keistimewaan yang khusus. Sadatina Fatimah s.a.w. beroleh keistimewaan yang bahkan baginda Nabi pun tidak memilikinya. Yaitu ayahanda beliau adalah sayyidul anbiya, suami beliau adalah sayyidul lausya. Dengan pendekatan yang sama kita akan beroleh juga bahwa Imam Hasan alaih s.a.w. beroleh keistimewaan satu-satunya sosok, satu-satunya orang di seluruh alam semesta. Yang pertama punya kakek datuk sayyidul anbiya, punya ayah Sayyidina Ali bin Nabi Tarif Qarmul Wajah dan punya ibu Sayyidina Fatimah taza'roh s.a.w. Kemuliaan itu, anugerah itu, keistimewaan Imam Hasan alaih s.a.w. yang pertama kali. Ketika Imam Hasan alaih s.a.w. dilahirkan, baginda Nabi sebetulnya sedang berada dalam perjalanan pulang. Dan sebagaimana kebiasaan baginda Nabi s.a.w. yang kalau kita bahas dalam kaitan dengan sunnah atau uswah Masuk ke dalam kategori yang mana kebiasaan baginda Nabi ini? Setiap kali hendak berangkat atau pergian selalu yang dikunjungi terakhir adalah rumah Sayyidina Fatimah taza'roh s.a.w. Dan kalau pulang kembali dari perjalanan, selalu yang pertama kali dikunjungi sebelum bahkan pulang ke rumah beliau sendiri. Ke rumah baginda Nabi sendiri, selalu yang pertama kali dikunjungi itu adalah rumah Sayyidina Fatimah taza'roh s.a.w. Apakah ini sunnah? Artinya kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu ketika bersikap dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Nah, pada saat kembali perjalanan itulah sukacita baginda Nabi s.a.w. Kabar sampai kepada baginda bahwa Imam Ali dan Sayyidina Fatimah s.a.w. Telah beroleh putra. Baginda Nabi s.a.w. Masuki hujroh keluarga yang sangat baginda cintai Dan mendekat Imam Hasan s.a.w. Meluk bayi Imam Hasan s.a.w. Melantunkan adhan dan ikumah di kedua telinga Imam Hasan s.a.w. Kemudian baginda Nabi bertanya pada Imam Ali s.a.w. Sudahkah kau beri nama dia? Imam Ali menjawab Bagaimana mungkin aku mendahului mu ya Rasulullah? Aku tidak akan memberikannya nama sebelum kau yang memberikannya. Kemudian baginda Nabi pun menjawab Dan bagaimana juga aku mendahului Allah s.a.w. Jadi Imam Ali dan Sayyidina Fatimah s.a.w. Alayah menunggu baginda Nabi untuk memberikan nama Baginda Nabi menunggu agar turun nama itu dari hadirat Allah s.a.w. Maka turunlah Malaikat Jibrail s.a.w. Imam Hasan s.a.w. Bersama baginda Nabi s.a.w. Imam Ali s.a.w. Salamullah s.a.w. Dengan keluarga bersama baginda Nabi hingga baginda Nabi wafat Kalau tahun ketiga kelahiran Imam Hasan s.a.w. Hingga tujuh-delapan tahun kemudian Bersama baginda Nabi s.a.w. Dan baginda Nabi menyampaikan Ungkap cinta kasih sayang Yang selalu ditampakkan Selalu diekspresikan Ketika kita menyimak hadis-hadis terkait dengan Gelaran-gelaran baginda Nabi Untuk Sadatina Fatimah s.a.w. Untuk A'imma al-ma'sumin Lebih dari kasih sayang Sinta kakek kepada cucunya Tetapi karena kerudukan Kemuliaan Teladan-teladan suci itu Dan setiap kali Imam Hasan s.a.w. Dibawa dalam satu pertemuan Bersama baginda Nabi Tidak pernah Tidak baginda Nabi pasti akan Memeluknya Memangkuknya Dalam pelukan beliau Bahkan ketika berbicara Di mimbar sekalipun Kalau Imam Hasan s.a.w. Dihadirkan Didatangkan Baginda Nabi akan turun Dari mimbar itu Ini juga teladan bagi kita Dalam memperlakukan Anak-anak kita Mungkin Cucu-cucu kita Kadang-kadang kita dalam satu urusan Bahkan meminta mereka untuk Menjauh terlebih dahulu Sampai urusan kita Selesai Sedangkan baginda Nabi s.a.w. Turun untuk menjemput Bayi Imam Hasan s.a.w. Menggendongnya Sambil Menyampaikan Maw'illah Hasanah beliau Hatta Dalam ibadah Seperti solat Sekalipun Ibadah yang kita Tau khusyuk Khusus Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Tapi baginda Nabi Mengajarkan pada kita Makna khusyuk itu Ketika Imam Hasan Dan Imam Hussein Alaihimah S.a.w. Bermain di atas Punggung baginda Nabi Sujud baginda Nabi Menjadi Sangat lama Satu Atau dua orang yang Ketika Baginda Nabi Sujud Memanjangkan Sujudnya Karena kehadiran Imam Hasan Dan Imam Hussein Alaihimah Salatu Assalam Selain gelaran Sayyidai Syabab Bi Ahlul Jannah Dua Pemuka Pemuda Surga Baginda Nabi Juga S.a.w. Menyebut keduanya Sebagai Raihanatai Dua Wangian Surgawiku Jadi Wangian Surgawi Baginda Nabi S.a.w. Alihi Wa alihi Wassalam Nah Imam Hassan Alaih Salatu Assalam Yang tumbuh Dalam Maktab Atau Dalam Doa Ziarah Kita Sebut Ahlu Baitin Nubuah Keluarga Nubuah Keluarga Kenabiyah Yang tumbuh Di rumah Mahbatul Malaikah Tempat Turunnya Para Malaikat Secara Lahiriya Menurut Sebagian Riwayat Tentu Semua Masumin Alaih Masyur Ada Kemiripan Tetapi Yang paling Lahiriya Mirip Dengan Baginda Nabi S.a.w. Adalah Imam Hassan S.a.w. Sebetulnya Semua Sahabat Yang melihat Cucu Baginda Nabi Bahkan Melihat Cicit Baginda Nabi Akan Selalu Teringat Pada Baginda Nabi S.a.w. Seperti Misalnya Dalam Riwayat Jabir Al-Ansori Ketika Bertemu Dengan Imam Muhammad Al-Bakir S.a.w. Melihat Imam Bakir Juga Mengingatkan Sahabat Jabir Itu Kepada Rasulullah S.a.w. Tapi Pada Waktu Imam Hassan S.a.w. Para Sahabat Dapat Dengan Jelas Melihat Rupa Imam Hassan Secara Lahiriah Yang Sangat Mirip Dengan Baginda Nabi S.a.w. 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 Misalnya Dalam Menceritakan Kisah Imam Hassan Meng-highlight Bagian Ini Kemiripan Imam Hassan S.a.w. Dengan Surilahku Baginda Nabi Secara Lahiriah Dengan Baginda Nabi Tutur Kata Baginda Nabi S.a.w. S.a.w. Pada Usia Beliau Secara Lahiriah Sekitar Tujuh Atau Delapan Tahunan Nah Ada Riwayat Dari Imam Sajjad S.a.w. Imam Sajjad Keponakan Dari Imam Hassan S.a.w. Kalau Kita Melihat Keistimewaan Tadi itu Hanya Dimiliki oleh Imam Hassan Itu Bertambah Kakek Beliau Baginda Nabi Ibu Beliau Sayyidatun Misa Ayah Amirul Muminin Dari Imam Hassan Punya Saudara Imam Punya Keponakan Imam Bagi Imam Hussein Punya Putra Imam Itu yang Dimaksud Dengan Keistimewaan Dari Imam Sajjad Mengisahkan Tentang Pamandak Beliau Pada Zaman Hidup Beliau Tidak Ada Yang Lebih Banyak Ibadahnya Selain Imam Hassan Yang Lebih Zuhur Yang Lebih Yang Dikaruniai Keutamaan Akhlak Dan Imam Hassan Punya Keistimewaan Dalam Satu Riwayat Bahkan Disebutkan Hingga 20 Kali Yaitu Dari Madinah Menuju Makkah Menunaikan Ibadah Haji Berjalan Kaki Madinah Menuju Makkah Sekitar 450 Kilometer Bagi Ibu Dan Bapak Saudara Yang Pernah Berangkat Ziarah Arbain Lalu Berjalan Kaki 80 Kilometer Kurang Lebih Dan Bagi Yang Belum Semoga Allah Terlaka Rumiakan Insya Allah Semua Kita Kesempatan Untuk Berziarah Pada Al-Ma'zumin Alayhim Salatu Assalam Nah Imam Hassan Alayhim Menunaikan Haji Kali lagi Kalau kita Mencontoh Antara Sunnah Dan Uswah Dalam Pembahasan Tentang Sunnah Dan Uswah Imam Hassan Alayhim Naik Haji Berkali-kali Berjalan Kaki Ini dalam Riwayat Dari Imam Sajjad Alayhim Salatu Assalam Bahkan Tidak Jarang Kata Imam Sajjad Alayhim Dalam Perjalanan Itu Kita Tahu Pada Waktu Hijrah Juga Imam Ali S.A.W. Perjalanan Kaki Menempuh Perjalanan Dari Makkah Menuju Madinah Dampingi Menjaga Amanah Keluarga Rasulullah S.A.W. Dan Perjalanan Kaki Yang Panjang Itu Memakan Habis Menggerus Habis Trompah Dan Sandal Yang Dikenakan Oleh Imam Ali S.A.W. Sehingga Ketika Sampai Di Masjid Kuba Baginda Nabi Yang Sekarang Masih Dijaga Oleh Para Pengikut Arun Bayit Di Madinah Kita Bisa Mengambil Keberkahan Di Situ Meskipun Tidak Leluasa Dan Di Situ Serina Ali Didudukkan Oleh Rasulullah S.A.W. Baginda Nabi Sendiri Serina Ali Yang Melepuh Dan Berdarah Karena Menempuh Perjalanan Panjang Nah Demikian Pula Kalau Dalam Dua Kata Serina Ali Sejak Dibasu Tidak Pernah Merasakan Sakit Tidak Pernah Merasakan Pegal Walaupun Aku Menempuh Perjalanan Yang Panjang Imam Hasan Menempuh Perjalanan Itu Juga Terkadang Sampai Habis Alas Kaki Beliau Trompah Yang Beliau Kenakan Dalam Berangkat Haji Dan Masih Kata Imam Sajjad Setiap Kali Mengingat Kematian Imam Hasan Tetes Air Mata Akan Mengalir Pada Imam Hasan Atau Mengingat Sirot Mengingat Hari Kiamat Dan Setiap Kali Anda Menunaikan Solat Badan Imam Hasan Itu Akan Terlihat Bergetar Akhlak Imam Hasan Al Ma'sum Menunaikan Solat Dalam Keadaan Bergetar Dan Ketika Dibincangkan Tentang Surga Tentang Neraka Tentang Api Neraka Terlihat Perubahan Yang Luar Biasa Sampai Kalau Sampai Pada Ayat-ayat Al-Quran Setiap Ayat Al-Quran Itu Ada Dalam Tanda Petik Jawaban Batin Yang saya Maksud Jawaban Batin Ya Ini Misalnya Kawan-kawan Nahdi Itu Punya Yang Kita Yang Disebut Dengan Yasin Qadilah Bukan Menambahkan Pada Surat Yasin Tetapi Setelah Surat Yasin Yang Dibaca Yasin Kemudian Ada Lantunan Doa Yang Dalam Tanda Petik Disertakan Al-Quran Tetap Sama Tetapi Ada Lantunan Doa Yang Disertakan Contoh Ada Batin Ya Dalam Membaca Surat Ar-Rahman Misalnya Ketika Sampai Pada Ayat Allah Bila Menasih Tuna Rajim Fabi Ayy Ala Irab Bikuma Tukad Diban Maka Ni'mat Tuhan Yang Manakah Yang Kalian Berdua Dustakan Itu Jawaban Batin Ya Kita Tuhan Tuhanku Tidak Tidak Satupun Ni'mat Mu Itu Yang Kami Dustakan Begitu Allah Tala Fabi Ayy Ala Bikuma Tukad Diban Ni'mat Tuhan Yang Mana Yang Kamu Dustakan Tidak Ya Allah Kita Menjawabnya Itu Jawaban Batini Ya Kita Di Antara Upaya Untuk Beroleh Kekhusuan Dalam Melantunkan Ayat Ayat Suci Al-Quran Imam Hassan Menurut Imam Sajjad Kali Sampai Ayat Al-Quran Pada Kalimat Pada Penggalan Awal Ayat Ya Ayyuhalladhi Aman Wahai Orang-orang Yang Beriman Imam Hassan Akan Berubah Lahiri Beliau Al-Salah Tuhan Seram Dan Menjawab Dengan Labbaik Allahumma Labbaik Setiap Ada Seruan Ya Ayyuhalladhi Naaman Labbaik Allahumma Labbaik Wahai Orang-orang Yang Beriman Ya Allah Kami Datang Menjawab Seruan Kami Datang Menjawab Panggilan Ya Ayyuhalladhi Naaman Kutiba Alaikum Siyam Labbaik Allahumma Labbaik Itu Deduatkan Oleh Imam Sajjad Alayhi Salatu Wassalam Dan Yang Selama Ini Mungkin Sering Jadi Teladan Kita Keutamaan Imam Hassan Alayhi Salatu Wassalam Terkait Dengan Kesabaran Beliau Sesungguhnya Kesabaran Ini Adalah Meskipun Dalam Hal Al-Mu'as Sumin Alayhi Salatu Wassalam Tidak Ada Tahapan Tahapan Itu Tapi Kesabaran Itu Adalah Akhlak Adalah Buah Dari Akhlak Yang Baik Tadi Saya Menyebut Imam Hassan Itu 20 Kali Ini Saya Sambil Lihat Dalam Rujukan Ada Juga Yang Menyebutkannya Itu 25 Kali Berangkat Haji Berjalan Kaki Dari Madinah Menuju Makkah Nah Tentang Keberanian Imam Hassan Tentu Tidak Terpisahkan Dari Setiap Perjuangan Panjang Imam Ali Alayhi Salatu Wassalam Imam Ali Di Setiap Peperangan Bahkan Setelah Imam Ali Menjadi Khalifah Kauh Muslimin Imam Hassan Dan Imam Fusin Alayhi Salatu Wassalam Selalu Menyertai Imam Ali Meskipun Dalam Beberapa Riwayat Tidak Jarang Imam Ali Meminta Agar Keduanya Tidak Lebih dahulu Berangkat Misalnya Ada Rombongan Pasukan Lebih Dahulu Kemudian Imam Hassan Kadang-kadang Diminta Untuk Bertahan Di tenda Terlebih Dahulu Ketika Para sahabat Bertanya Imam Menyampaikan Aku Tidak Ingin Nasel Keterunan Itu Terputus Sebetulnya Ini Menunjukkan Pada Kita Meskipun Ada Janji Ilahiyah Tentang 12 Imam Dari Keterunan Rasulullah S.A.W. Tapi Itu Tidak Lantas Melepaskan Ikhtiar Manusiawi Dari Al-Maksumin Al-Immus Salatu Walaupun Ada Janji Dari Allah S.A.W. Sekali Lagi Yaitu Layanalu Ahdil Walimin Itu Janji Allah Pemegang Ahadku Pemegang Janjiku Di Muka Bumi Itu Dari Keturunan Nabi Allah Ibrahim Tidak Akan Termasuk Orang-orang Yang Berbuat Salih Meski Demikian Sekali Lagi Bagi Kita Semua Ikhtiar Itu Menjaga Diri Itu Mempersiapkan Segala Sesuatu Itu Meskipun Sekali Lagi Ada Janji Dari Allah S.A.W. Kadang-kadang Dalam Contoh Ya Kalau Sudah Takdir Ya Sudah Wabah Sekarang Ini Misalnya Kita Keluar Saja Ketempat Berkumpul Saja Kalau Sudah Takdir Meninggal Dunia Ya Meninggal Dunia Saja Takdir Tuhan Nah Islam Dan Sejarah Mencontohkan Pada Kita Kisah Perang Parit Misalnya Ketika Baginda Nabi Dan Para Sahabat Menggali Parit Yang Sangat Panjang Bayangan Parit Itu Harus Dibayangkan Dengan Situasi Padang Pasir Yang Digali Bukan Tanah Lempung Seperti Di Tempat Kita Yang Digali Adalah Tanah Kering Dan Bebatuan Yang Digali Juga Mesti Mensyaratkan Galian Itu Lebar Agar Tidak Dapat Diloncati Oleh Kuda Bukan Hanya Lebar Dalam Agar Tidak Dapat Dilalui Oleh Bukan Hanya Dalam Harus Panjang Karena Kalau Menggali Hanya 100 Meter 200 Meter Tinggal Memutar Di Tempat Yang Lain Ketika Kami Berziarah Ke Madinah Di Madinah Di Madinah Satu Di Antara Perjalanan Ditemani Oleh Para Pengikut Alul Bayit Yang Ada Di Madinah Mereka Tinggal Di Sekitar Masjid Nabawi Ada Daerah Yang Dihuni Oleh Para Pengikut Alul Bayit Di Madinah Bagi Budan Bapak Yang Berziarah Ada Yang Mencari Daerah Itu Dimana Cari Saja Jalan Namanya Jalan Sayyidina Ali Bni Abi Talib Mereka Tinggal Di Kiri Kanan Jalan Amir Al-Mu'minin Al-Sulat Dan Ujung Jalan Itu Ada Rumah Sakit Mustashwa Sayyidatina Az-Zahra Salamullah Al-Layyad Nah Itu Tempat Tinggal Para Pengikut Al-Bahit Al-Mu'minin Di Madinah Al-Munawwar Mereka Doa Kita Bagi Mereka Semuanya Nah Perang Parit Menunjukkan Pada kita Ikhtiar Itu Apapun Jadi Kata kawan Itu Taukah Kamu Parit Yang dimaksud Tentu Saya menjawab Tidak Kata Beliau Itu Kita Sedang Melaluinya Di Kendaraan Kita Sedang Melaju Melaluinya Jadi Parit Itu Sudah Ditutup Mungkin Tentu Sudah Tahun Berapa Dan Di Atas Parit Itu Sekarang Dibuat Jalan Raya Kita Lalui Lewat Kendaraan Jadi Bisa Dibayangkan Dan Menurut Kawan Madinah Itu Panjangnya Sekitar 19 Kilometer Nah Kalau Memang Sudah Takdir Dan lain sebagainya Meninggal Yang meninggal Tidak ada Ikhtiar Itu Ini Membangun Parit 19 Kilometer Panjang Bagian Ikhtiar Termasuk Imam Ali Al-Satah Ketika Imam Hassan Dan Imam Hussein Tidak Selalu Diantarkan Kemedan Peran Lebih Awal Itu Bagian Dari Ikhtiarian Manusiawi Itu Nah Di antara Yang mengantarkan Pada Kesabaran Sekali lagi Pada Al-Maksumin Al-Maksumin Tidak ada Tahapan Itu Tapi Kesabaran Sebetulnya Adalah Buah Akhlak Yang Baik Imam Hassan Terkenal Karena Akhlak Yang Sangat Baik Khususnya Kedermawanan Beliau Kemurahatian Beliau Ketika Kebun Fadak Itu Imam Hassan Tentu Sekali lagi Pada Al-Maksumin Semuanya Itu adalah Penisbatan Kalau Saya menyebut Tentulah Imam Hassan Belajar Itu Dari Kedua Itu Dari Kakek Ini Semua Menggunakan Tanda Peti Contoh Misalnya Kalau Tanah Fadak Kebun Fadak Itu Berbuah Dan Fadak Terletak Di luaran Madi Jadi Berapa Kilometer Juga Dari Madinah Walaupun Madinah Yang dimaksud Sekarang Dan Dulu Itu Beda Sekali Madinah Dulu Itu Kecil Sekali Bahkan Masjid Yang Menempel Pada Masjid Nabawi Dulu Disebut Berada Di luar Kota Madinah Di luar Madinah Nah Fadak Itu Mungkin Beberapa Kilometer Jauhnya Dari Madinah Tapi Kalau Sudah Berbuah Kebun Yang Lebat Itu Dari Ujung Ke Ujung Dari Fadak Yang Kilometer Jauhnya Sampai Depan Pintu Rumah Orang Akan Berbaris Panen Yang Banyak Itu Habis Begitu Sampai Di pintu Rumah Pemilik Kebun Sehingga Imam Hassan Juga terkenal Sebagai orang Yang tidak pernah Menolak Permintaan Orang Yang datang Kepadanya Imam Hassan Itu adalah Di antara Kebahagiaan Di antara Kemuliaan Yang diperoleh Seseorang Adalah Kalau ada orang Yang datang Imam Hassan Tidak pernah Menolak Orang Yang meminta Tolong Kepadanya Keluarga Nabi Seluruhnya Seperti itu Sampai ada Pada Imam Sanya Yang semuanya Telah Dalam Ma'as Dalam dua kalimat Sadat Kan ada Tidak ada Tuhan Selain Allah Ada kata Asyadu'an La'ilayu Sekiranya Tidak ada Tasyahud Maka semua La'id Menjadi na'am Kata Imam Hassan Al-Islam Kemuliaan Seseorang Sebetulnya Kalau ada orang Yang datang Minta bantuan Pada dia Tanpa Bermaksud Membandingkan Ya Artinya Kalau ada orang Datang Minta tolong Pada kita Itu Dari Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Relayat yang lain Imam Hassan Mengatakan Orang datang Meminta kepada Aku Bagaimana Mungkin Aku Malu Aku Malu Karena Aku sendiri Adalah Peminta Di hadirat Tuhan Aku Malu Karena Aku sendiri Sail Aku sendiri Itu Peminta Sail Itu kadang Kadang Digunakan Untuk Pengemis Jadi kata Imam Hassan Al-Islam Bagaimana Mungkin Ada orang Yang Minta Pada Aku Dan Aku Memberanikan Diri Meminta Pada Tuhan Kalau Aku Menolak Orang Yang Meminta Pada Aku Punya Hujah Dalam Tanda Petik Juga Untuk Menolak Yang Aku Minta Ini Dalam Bahasa Imam Hassan Itu adalah Gimana Mungkin Aku Menolak Permintaan Orang Yang Datang Sedangkan Aku Sendiri Adalah Peminta Di hadirat Allah Subhanahu Wata'ala Malu Aku Untuk Menolak Dia Sedangkan Aku Sendiri Adalah Di hadirat Allah Subhanahu Wata'ala Nah Ini Akhlak Imam Hassan Alayhi Salatu Wasallam Dari Dan Disaman Imam Ali Alayhi Membantu Imam Ali Kalau Imam Ali Sebetulnya Namanya Adalah Biar Ali Masjid Biar Ali Biar Ali Akhirnya Disingkat Jadi Biar Ali Padahal Biar Ali Biar Artinya Sumur Imam Ali Alayhi Salatu Salam Itu Atau Di antara Perkhidmatan Beliau Adalah Membangun Sumur Dan Setiap Kali Membangun Sumur Itu Selalu Setelah Selesai Menyampaikan Ini Milik Umat Imam Anak Anak Aku Tidak Berhak Untuk Mengklaim Air Ini Sebagai Milik Mereka Selalu Diwakafkan Nah Pada Saat Membali Berada Di Luar Imam Hasan Itu Tidak Pernah Tidak Membagi Itu Akhlak Keluarga Nabi Yang Kemudian Telah Dani Imam Sajjad Alayhi Salatu Selam Ini Tentu Sajjad Imam Sajjad Itu Tidak Pernah Tidak Memberi Makanan Pada Orang Yang Lewat Depan Rumah Beliau Satu Contoh Ini Saja Kita Ini Gugur Sebagai Pengikut Sebagai Yang Menisbatkan Diri Sebagai Pengikut Jadi Setiap Kali Ada Orang Lewat Rumah Imam Hasan Imam Sajjad Alayhi Salatu Tanya Kalau Belum Imam Makan Beri Kalau Sudah Imam Makan Doakah Imam Tidak Ingin Menjemput Malam Hari Dan Ada Yang Kelaparan Di Depan Rumah Imam Alayhi Salatu Assalam Sudahulu Orang Tua Orang Tua Kita Meneladani Tradisi Itu Dengan Menyimpan Kendi Di Pos Pos Ronda Begitu Pos Jaga Tradisi Masyarakat Dulu Bentong Air Sehingga Yang Kehausan Bisa Mengambil Minum Disitu Itu Sebetulnya Tradisi Al-Maksumin Alayhi Salatu Assalam Saya Muncul Berbagai Kekhawatiran Kecurigaan Takut Air Minumnya Dikotori Diracun Dan Sebagainya Setidaknya Mungkin Kalau bisa Kita Ada Kemungkinan Depan Rumah Kita Sendiri Kita Di Lingkungan Di Kantor Atau Apapun Memberi Air Minum Sebetulnya Bahkan Sejak Sebelum Islam Tradisi Bani Hashim Sayyid Hashim Itu Memberi Minum Siqoyah Dalam Al-Quran Disebutkan Siqoyah Tulhajj Memberi Air Minum Pada Nah Muhammad Hassan Sallam Selalu Membagi Makanan Tiap Hari Sampai Ada Satu Orang Kakek Yang Setelah Semuanya Selesai Dia Datang Lagi Dan Seakan Engkau Sudah Terima Tapi Aku Ingin Mengambil Satu Lagi Untuk Siapa Dalam Perjalananku Tadi Kemadina Ini Aku Menemukan Ada Seorang Yang Sedang Menggali Tanah Di Sekitaran Itu Dan Aku Ingin Membawa Makanan Ini Mendengar Ini Imam Hassan Menangis Dan Menyampaikan Pada Kakek Engkau Siapa Orang Tua Dialah Amirul Muminin Ali Ibn Yab Ialah Ayahku Yang Karena Kerja Kerasnya Di Sana Itu Aku Dapat Membagikan Makanan Untuk Bapak Bapak Untuk Kalian Sekarang Ini Itu Akhlak Imam Ali Akhlak Imam Hassan Dan Kalau Makan Misalnya Ada Ada Kaum Yang Ada Budak Budak Atau Abad Ya Para Pekerja Kalau Bahasa Kita Sekarang Mungkin Para Pembantu Atau Ya Budak Meskipun Dalam Islam Itu Ada Sejarah Tersendiri Tentang Kisah Perbudakan Imam Hassan Akan Duduk Bersama Duduk Bersama Makan Bersama Begitu Ditanya Imam 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 Bergabung Bersama Orang Orang Itu Kalau Kita Mungkin Bahasa Kita Yang Lebih Tepat Kebanyakan Orang Yang Dianggap Oleh Masyarakat Berada Pada Stata Sosial Yang Terendah Misalnya Imam Makan Duduk Bersama Mereka Menikmati Makan Bersama Mereka Dan Ketika Sahabat Mertanya Imam Menjawab Yang Mustakbirin Itu artinya Kalau kita Duduk Tidak Sama Rendah Kita Masuk Mustakbirin Tetapi Selesai Makan Imam Itu Hari Berikutnya Akan Mengundang Mereka Makan Jadi Membalas Undangan Mereka Makan Menjamunya Dengan Sebaik Baik Jamuan Dalam Berapa Riwayat Ada Kisah Imam Hassan Dikeruniai Jumsaan Harta Jadi Bukan Berarti Tidak Ada Harta Tapi Harta Itu Tidak Pernah Menetap Begitu Datang Dia Lewat Pernah Budi Yang Mengkritik Imam Karena Mengenakan Pakaian Yang Sangat Indah Sampai Ketakan Katanya Mengajarkan Keseberhanaan Tetapi Pakaian Yang Seperti Itu Lalu Imam Menyampaikan Bahwa Tidak Berarti Kita Tidak Boleh Menikmati Karunia Nikmat Allah Subhanahu Kalaulah Nikmat Diturunkan Allah Tidak Pada Hamba Maka Hamba Hamba Yang Paling Berhak Menikmatinya Adalah Hamba Hamba Yang Mendekatkan Dirinya Kepada Allah Subhanahu Wata Sampai Ada Kalimat Yang Saya Harus Rujuk Lagi Bahwa Justru Kehidupan Yahudi Yang Menyusahkan Dirinya Itu Lebih Dekat Dengan Raka Ketika Ia Mengkritik Itu Terhadap Imam Hasan Yang Dianggap Tidak Tetapi Sekiranya Ada Harta Juga Itu Tidak Pernah Menetap Itu Bagian Dari Teladan Yang Saya Kira Juga Akan Amat Sangat Sulit Kita Ikuti Harta Yang Tidak Pernah Menetap Itu Akan Sangat Sulit Kita Ikuti Nah Imam Hasan Orang-orang Yang Bersamanya Imam Hasan Duduk Makan Bersama Di Bawah Itu Sebelumnya Imam Hasan Menjam Jamuan Dan Setelah Jamuan Itu Semuanya Pulang Imam Hasan Menyampaikan Kepada Sahabat-sahabatnya Mereka Orang-orang Itu Lebih Mengapa Karena Mereka Karena Ketika Kita Duduk Bersama Mereka Mereka Berikan Pada Kita Mereka Berikan Untuk Kita Mereka Semua Yang Mereka Punya Sedangkan Kita Memberikan Kelebihan Yang Kita Meliki Jadi Kata Imam Hasan Al-Islam Hidup Majlis Bersama Mereka Di Hari Sebelumnya Itu Lebih Utama Lebih Baik Lebih Tinggi Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Ibu Dan Bapak Majlis Mudah-mudahan Keberkahan Dari Majlis Imam Hasan Al-Islam Ini Dan Saya Ingin Mengajak Ibu Dan Bapak Berdoa Dengan Doa Singkat Untuk Setiap Orang Yang Punya Kata Seti Kita 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 Ambil Keberkahan Imam Sajjad Al-Islam Bila khusus Untuk Setiap Ungkap Kasih Ibu Dan Bapak Semua Mendoakan Kita Doakan Mendoakan Ibu Mendoakan Kami Sekeluarga Mohon Doa Khusus Untuk Ibu Saya Untuk Husna Jala Untuk Orang Tua Kita Semua Di Barakati Ummil Kitab Al-Fatiha Audzubillah Minas Syaitan Rajim Bismillah Rahman Rahim Bismillah Rabbil Alamin Rahman Rahim Malik Yawm Iyakana Udu Iyakana Astai Ibn Surat Al-Mustaqin Surat Al-Ladzina An-Amta Alayhim Bibi Alayhim Warah Ba'alin Wassrallahu Al-Ala Subhammad Al-Ali Al-Tahirin Al-Hambdu Billahi Rabbil Alamin Dan Ada Tadi Tulisan Yang Sebetulnya Yang Narasi Kata Ustaz Sams Tadi Kemudian Digubah Menjadi Lagu Oleh Ustaz Kalau Jelas Lagunya Bisa Kita Perdengarkan Bersama Demikian Barangkali Ustaz Sam Terima kasih Bapak Semuanya Terima kasih Ustaz Minta Bahas Penjelasan Yang Indah Pada Kita Tentang Bagaimana Sejarah Dan Teladan Yang Dinampakkan Oleh Al-Immah Al-Masumi Al-Immah 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 Khusus Imam Hassan Al-Mujib Tabah Al-Islam Yang Kelahirannya Pada Saat Ini Karena Itu Lalu Banyak Hal Yang Bisa Dikapajar Dari Kalangan Al-Jamaah Sering Dikatakan Bahwa Para Imam Mahlul Baik Sebagian Diantara Para Imam Mahlul Baik Terah Asing Di Kalangan Para Penyikot Mahzab Al-Immah Jamahan Bahkan Di kalangan Para Penyikot Al-Immah Sendiri Kadang Kurang Dipopulerkan Atau Sembar Luaskan Kisah Dan Keladanan Kehidupan Beliau Guru 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 Sampai Hari Berkenan Berbagi Pada Kita Beberapa Ketulikan Kisah Kisah Teladan Tentang Kesabaran Tentang Kedermawanan Dan Kedisaran Jiwa Dari Imam Fasad Al-Mudita Baru Assalamuala 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 Bapak Sekalian Ada Beberapa Pertanyaan Yang Sudah Masuk Bagi Melalui Youtube Maupun Melalui Facebook Tapi Tadi Ustaz Menyebutkan Ada Sebuah Narasi Yang Dio Kirimkan Yang Adakan Dari Nam Dinyanyikan Pertanyaan Oke Kita Coba Putarkan Sudah Ya Silahkan Mudah-mudahan Suaranya Bisa Terdengar Jelas Di Tempat Kita Semoga Berusaha Menampilkan Tekstnya Kalau Kurang Jelas Bisa Live Ustaz Dari Yang Punya Audionya Ya Oke Yang Sumpah Ustaz Bisa Bantu Memutarkan Mungkin Dari Tempatnya Bisa Ustaz Oke Silahkan Saya Share Screen Locker Kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Terima kasih